cara-cara lain gitu lu masih mencoba buat gantung diri gantung diri? anda pernah mencoba gantung diri Alif? tinggal nama gue deh mikirin gitu, Alif besok tinggal nama lah gue udah amut gue deh, gue deh gak mikirin kalo dimana gitu oke, assalamualaikum net waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh udah berapa lama gak ketemu setahun lebih lah pokoknya deh jadi, dikit informasi Alif ini temen sekamar temen sempet ngebuat video soal Jakarta gitu gak sih oh iya bener-bener unboxing rendang gitu tapi videonya kurang bagus jadi gak jadi di ini deh di upload jadi, selama gue sama Alif waktu itu dia tiba-tiba pindah kamar asrama karena sebelumnya kan kita sekamar ya Alif ya iya sekamar berempat tapi bukan video doang, berempat yang penting si Alif pindah kamar lah gitu karena ternyata circle nya kurang gitu kan aduh hujan lagi semoga gak keganggu ya gara hujan jadi singkat cerita tiba-tiba gue denger kabar entah dia ngecek gue denger-denger waktu itu dia patah hati kayak galau banget ya betul karena sebelumnya waktu masih sekamar tuh dia sering video call masih enjoy lah masih lempeng lah masih lempeng lah masih lempeng eh tapi kalo gak salah ini gue gak tau ya karena gue gak pernah nanya si cewek itu kalo gak salah tiktok ya sekarang ya tiktok terus gak sih iya iya ya karena gue ngeliat kan ini tapi sekarang sekarang di banner oh iya kontennya couple bareng oh iya 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 udah jadi perjelas dong jadi perjelas udah anji udah merelakan udah jadi perjelas sedih juga ya rupanya yang itu yang di tiktok berarti iya itu dia oh iya oke jadi iya kontennya bareng bareng pacar yang itu sekarang iya yang setelah si alif sebelum yang di tiktok itu dia sama alif ya sama gue nih kalo gak percaya tuh gak percaya ntar kalo lu tau siapa di tiktok itu nih nih sebelumnya nih harusnya dia tuh di tiktok tuh itu dia gua lumayan tau tuh ceritanya gimana deketnya gimana bisa jadinya kalo gak salah dari SMA ya SMA sempet dengar cerita ya si alif juga inget gak malem-malem yang kata gue minjem ituan minjem apa? minjem cutter minjem cutter oke lu minjem cutter terus nah itu dia pas disitu awal mulanya oke gua pengen itu ah lu pinjem cutter ke gue karena pengen iya itu enggak enggak gini maksudnya cuma sayap-sayap oh kok gua baru tau ya sekarang ya kirain ada apa keterampilan apa gitu keterampilan sama dekat gua kan anak seni komputer gak ada sebelum kita tau kronologinya kok bisa separah itu sih gitu namanya juga sama sih namanya sama apaan tadi lu bilang separah itu oh iya iya separah itu itu dia namanya oh namanya oh biar yang nonton aja yang nyari siapa ceweknya ya iya boleh dikasih tau gak sih ceweknya siapa kalau namanya nama E Faradina Fadila tapi kalau IG atau WA gak boleh jangan privasi soalnya kalian tebak aja lah akun tiktok yang mana gitu poin disini sebenernya ada cerita ini nih kalau di gua ya ada cerita yang gua waktu itu jahat banget kenapa gua bisa tapi konteksnya canda mungkin bisa aja lu akan ngelakuin itu waktu itu Alip pernah nge-DM dia bilang kalau id gua udah pengen bunuh diri kalau gak salah lu nge-DM kalau masih ada DMnya mungkin gua akan tampilin di video ini dan bodohnya gua gua baru inget gua bilang Lip kalau gitu lu buka jendela loncat aja lompat iya lompat nah iya betul lompat ntar kepala lu kecah udah tewas gitu gua bilang gitu udah besok-besoknya karena gua mikirnya lu kayak gak mungkin lah gitu Alip yang gua tau dulu sampe selebay itunya gitu karena gua gak tau rasanya gimana waktu itu kan udah sehari seminggu atau sehari dua hari setelah itu gua baru keinget wah emang beneran sih Alip ternyata emang pengen bunuh diri kalau lu dengerin kata gua bisa-bisa aja kan lu ngelakuin itu bisa-bisa bisa-bisa aja kan waktu itu di lantai 4 bisa-bisa aja lompat dari jendela jatuh ditemukan chat bersama saya dia yang menyuruh anda gua aja itu dikenai tugas jadi kenapa gak dilakuin tuh Lip ada waktu itu masih jernih pikirannya itu gimana gua masih gimana ya kalau misalkan ngelakuin itu gak 100% bisa mati gitu kan bisa aja kalau jatuh jebret kepala bocor doang kalau enggak patah gitu patah tulang cacat sendiri hidup ya malah makin nyesel ya iya malah jadi cacat kan gua malah nyesel lagi anjing gua jadi cacat mendingan gua mati sekalian dari tadi gitu iya terus gue pas gue denger yang kata lu juga gua juga mikirnya kayak gitu kan terus ah yaudahlah mendingan daripada gua lompat atau ap gua menjem kater kak lu pas malem-malem oh iya iya kan iya kata malem-malem itu pas banget gua pulang abis ketemuin si ceweknya ini sebelumnya gua udah kayak gelagat cewek gimana sih kalau misalkan ada yang diumpetin gitu iya gua megang hp-nya doang gua megang hp-nya doang gak boleh pinjem dong hp-nya buat apaan sih orang gak ada hp- hp gak percayain banget sih loh sama gue dia gitu kayak jadi orang jadi penasaran ya kan kayak iya gua gak boleh megang hp-nya ada apaan nih iya kan nah pas malemnya gua cobalah cek dia kan untung dia lagi ee gak fokus ke hp gitu oh iya 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 dia lagi nonton nih lagi nonton hp-nya ditaruh di kasur kan tuh gua ngeliat nih oh lagi nonton gua ambil hp tak gua buka untung password hp-nya belum diganti cuma dia tuh gua udah tau nih sampai pas itu ya oh iya gue inget-inget pas awalan aja wallpaper-nya itu bukan gue ah udah segitunya tapi iya tapi itu konteksnya tapi masih berhubungan sama gua masih pacaran bisa gitu ya masih pacaran sama gua tapi wallpaper-nya udah ganti gitu udah ganti bukan gua udah pas gua liat pas gua liat WA-nya ternyata ada lah namanya bukan bukan nama baby lah baby nama WA-nya baby oh bukan BBY BBY bukan gua bukan gua nama gua mah di api apinya di depan alip anjing apa udah segitunya asli anjing namanya pun udah diganti wallpaper udah beda wallpaper apa kayak gitu superhero pun bunga-bunga gak apa-apa lah gitu ya iya gak apa-apa itu masih pacarin gitu kan muka orang gitu kan ya udah kebalik dong berarti situasinya disitu kayak anjing disitu gua udah nyesep tuh pas awal kan pas gua liat gua kekore yaudah gua buka WA tak gua liat nih BBY yang tadi nih gua buka WA-nya tak gua scroll nih gua langsung scroll lagi pereeet itu udah sayang-sayangan anjing dan itu kondisi-nya kalian lagi bareng gitu itu lagi bareng itu pas itu lagi sayang-sayangan wah disitu gua kayak anjing gua kayak terasa terpukul banget gitu kan kayak wah anjing nih orang nih bangsat nih gua disitu disitu detik itu juga gua nangis kayak wah gua pengen pulang pengen pulang gua pengen ke Jakarta gitu kan nemuin temen-temen gue yang sekarang ngebangun gue gitu yang ngakak gue gitu yang bikin gue sekarang kayak gini kayak gitu gua panggil nama temen-temen gue semua gua panggil nama emak gue gua semua gua sebutin gua bilang gua mau pulang gua mau pulang tapi masih ditahan sama dia jangan pulang dulu pengen makanya disini aku pengen jelasin gitu-gitu segala macam kamu kebiasaan malah apa namanya malah lancang gitu ngambil HP orang dia ngomong masih ngomong kayak gitu apa yang mau dijelasin iya dia ngomong kayak gitu mau dijelasin segala macam gua dibilang gua gak perlu penjelasan lu gua pengen pulang gua bilang gitu sambil nangis tuh disitu tuh terus pas udah selesai gua masih mikir-mikir juga kan disitu kan bukan tempatnya dia kan gua ngomong kayak gua mau pulang deh pokoknya kamu tau gua mau ninggalin lu disini terus dia ngomong nih kamu masih tega ninggalin aku sendiri disini dia bilang gitu enggak kebalik gimana sih enggak lah kalau udah begitu mau kembali lagi terus gua kayak gua masih kayak punya hati kan kayak iba gitu kan oh yaudahlah udah malem sih sebenernya yaudahlah udah paling mulai dijalankan apa-apa juga kan pikirin keselamatan gua juga yaudahlah gua temenin dulu paginya gua anterin dia terus gua cabut langsung ke Bandung terus gua ke asrama yang di bawah tuh iya anter tiga iya nah disitu kejadiannya pas gua balik gua balik udah tuh gua masih pake celana panjang pake jaket segala macem udah gua nangis terus disitu di kamar sendirian masih disitu gua disitu masih sendiri tuh belum temen-temen gua yang kata dari Jakarta belum pernah dateng kan emang di saat-saat itu tuh memang butuh rangkulan kan kalo jangan sentih diri lu sendiri deh gitu karena pikiran akan kemana-mana iya bener kayak kayak ah anjing gua gak kuat nih kayak gini deh gua juga baru pertama kali pacaran tuh sama dia terus juga putus juga baru ngerasain sakit hati yang bener-bener tuh sama dia juga oh iya 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 jadi kan kalo misalkan orang orang kayak punya pacar gini ganti sana ganti sini putusin galau gini gini segala macem terus dapet lagi kan beda kan setiap orang-orang kan iya 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 tapi kayak kalo orang ngomong ya iya lah li cewe mah banyak gini-gini segala macem ah teila dik anjing begituin eh iya loh gua juga mikir kayak cewe banyak tapi untuk ngerima itu tuh susah banget ternyata susah lu betul kok gak salah lu cukup lama ya ininya ya iya dua tahun dua-dua-dua tahun namanya dia dua tahun eh pertama pacaran serius lah ya karena mungkin dulu SMP iya cinta-cinta monyet apa segala macemnya iya iya cinta-cinta monyet lah monyet-monyet kayak anjing tapi itu yang pertama banget tulus dan mungkin udah sempet ke awang-awang masa depan gitu gak sih iya sempet gua kayak gua lulus gua pengen nikah nikahin ini cewe nih dulu kan eh udah dikejarin gini kan ah yaudahlah mau juanya lagi mungkin lu bisa ngirain gitu berapa lama lu lu tetep di situasi ee sakit itu sampe akhirnya lu kerasa di hari ini gua udah enjoy banget gitu oh pas istilahnya move on lah ya move on move on hmm gua putus waktu itu 2020 oktober februari lah februari 2021 wah lama juga ya ya satu tahun kan 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 oktober dari 2020 kan 2021 itu di setahun yaudah setahun setahun 3 bulan ngobrol soal Qatar ya waktu SMK kan gua SMK gua juga nemu temen yang nyayat-nyayat ininya dan disitu gua mikir ada ya gitu kenapa gitu kok harus sayat-sayat gitu kalau-kalau ini orang yang gak paham dengan situasi mereka mungkin mikirnya lebay banget sih kayak alay banget sampe sayat-sayat apa sih gak jelas iya bener tapi waktu gua tau waktu itu SMK dia lebih ke broken home terus ya gak tau gua sesakit apa yang dia rasain nah gua rupanya baru tau lu juga ngelakpir hal yang sama lu nyayat-nyayat gak sih atau memang pengen ditembusin sek gitu iya gua sampe sampe ini nadi waktu pas gua nginjem kantor lo kan gua sampe nadi itu tangan gua udah mati rasa waduh kayak nah kayak udah mati rasa gini terus gua wah gua disini banyak nih disini nih gua banyakin disini sama disini hmm terus gua pas udah selesai gua kayak wah tangan gua mati rasa nih paling gua besok udah tinggal nama gua udah mikir kayak gitu paling gua besok udah tinggal nama lah gua udah ngamut gua udah gak mikirin kemana-mana gitu udah udah pas tidur eh gua masih hidup waktu lu ngamut tidur gak ada rasa kayak gua ngapain gitu enggak gua udah masih hidup kayak tek gua liat kiri kanan gua liat tangan lu anjing kuku ga mati ya gua cuma mikir gitu eh waktu lu sayat-sayat dan apa tangan lu mati rasa itu gak ada yang masuk nolongin gak ada jadi dalam kondisi malem nih tiba-tiba lu itu malem paginya lu bangun itu berarti udah 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 kering gitu udah lah kering iya waduh kok gak mati ya udah lah kering emang kayaknya gua juga bingung iya ya masih ada yang ngolong ternyata apakah hanya menyayat-nyayat itu atau setelah itu lu masih mencoba cara-cara lain gitu gua masih mencoba buat gantung diri gantung diri anda pernah mencoba gantung diri betul alip oke kenapa bisa tulis nah kayak gimana ya kan itu kita kan apa namanya asrama eh asrama kan iya ranjangnya kan dua gitu hmm gua coba kayak kayak pake gua lupa pake bukan tali rapiya gue pake tali kayak tali pramuka tau gak loh yang sambungan itu apa yang namanya warna putih gak sih iya warna putih iya kalo bahasa gua tuh banang jaguang apa ya bang yah yod deh pake bahasa lo deh pake banang jaguang deh ya pokoknya yang itu gua sempet pake itu terus gua coba gua gak gantungin di kasur yang dua gitu iya 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 kan ada tingkat dua tuh nah gua coba disitu ternyata gak kuat malah malah putus jadi lu sempet ngikutin di ranjang kan asrama itu kan ada tingkatan ya itu di atas jadi di atas tuh ada yang gini gini tuh untuk biar kita iya waktu tidur gak jatuh ke bawah kan ada bang ah iya jadi lu iket disitu iya terus lu anjing ke gini berarti itu harus ngangkat kaki kan biar ke gantung iya gua udah ngangkat kaki gua udah kayak masukin gua udah ngangkat kaki nih gua begini aja gua tahan gua tahan gua tahan tapi putus oh tapi berarti belum belum sempet ke gini atau lu masih kayak udah udah kayak gini udah kayak gini udah sempet dia kena leher iya 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 udah kena ini akhirnya putus putus ya sayang banget ya terus itu iya sayang banget emang sayang terus gue sempet kepala gue gua jadotin ke besi ke besi itu iya ke besi ranjang besi ranjang itu gimana ya untuk jelasinnya kalo ada kursi kursi yang stainless kursi gue ini mungkin kayak gini nih bunyinya nih atau diantuk-antuk digini-gini nih iya disitu gua mikir kayak anjing gua gudanget deh gagar otak gitu kayak gitu dubrak 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 tapi hasilnya malah kan ada tangga nah tangganya copot lah terus iya udah gak jadi kepala lu gak ada apa gitu paling benjol doang gak berdarah dan yang di dan otak gak ada fokus ke sakit kepala itu ya enggak karena gua tau sebelumnya background Alip itu yang gua kenal di kamar gak mungkin gitu tiba-tiba karena itu seberaninya gua untuk balas chatnya itu nyuruh dia lompat karena gua mikir gak mungkin deh si Alip begini nih apa candaan dia mungkin sih gitu kayak gak mungkin gitu kan akhirnya gua denger lah untung gak ketemu ditemukan seorang mahasiswa melompat dari asama gitu kan kira-kira gitu endingnya jadi yang tayangan kan keren bisa intipin cewek mandi ya untung-untung kalo generan yang itu yang terjadi kalo di alaman bawah sana Andri cabuk-cambuk ntar ya kretis gua tapi BDSM apa kretis gua BDSM apa sih oh enggak saya gak paham ya soal itu ya boleh tau gak sih kenapa bisa se 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 sebegitunya gitu alasannya apakah si cewek ini sangat berharga bagi anda atau gimana gitu gua juga gak paham lu bisa begitu hmm kalo dibilang berharga sih ya berharga banget sih kayak dia menindih gua dari nol itu kan terus ya bukan cuman kesalahan dia tapi kebaikannya juga banyak hmm kayak apa namanya dia mau bantu gua pas gua lagi susah hmm terus pas gua sakit itu oke hal-hal baik deh yang gak bisa gua sebutin banyak jadi mah kayak kenapa gua pengen nikah ini juga gue udah ngomong ke emak gue oh udah hampir ngomong lama ya hmm hmm bu kape juga tau kan bu kape si cowok eh si ceweknya ini udah tau kayak ini alip nanti sampe gua dikasih amanah sama bu kape hmm gua sampe dipercayain itu kayak lip kamu disini jagain si ce dia ya ya kayak gitu ya om pas alip jagain sampe sampe kayak gitu kayak gua pas kesini-sini pas ngeliat sifat buruknya kayak kok kayak gini orang gua juga mikir kan kayak eh ini di tiktok kayak mirip mantan alip deh oke oke gitu kayak terus kepikir nah si cowok nih kayaknya ini deh yang dimana si alip deh gitu jadi jadi ini ini oke dan gua pasti ngambang kan mungkin ini beda orang karena kadang ada yang mirip-mirip waktu gua tanya beneran lupanya orangnya sah bener itu bener eh gelap gak sih ya udah mulai gelap ini juga mulai azan dan juga gua pesen ada pesen gak sih untuk orang-orang yang nganggap kalo itu lebay mungkin mereka belum pernah ngerasain ya ah iya kalo misalkan orang yang anggap lebay kayak gimana ya ya lu belum di fase itu maksudnya belum di fase lagi down-downnya banget jadi lu jangan ngeremehin sesuatu yang bilang anggap kayak ah anjing lebay banget sih hargai nah bener-bener lu termasuk gitu gak sih yang sebelum lu galau gitu lu mikir kenapa gitu ada orang yang bulu diri gua sempet kayak gitu gua sempet kayak mikir mikir kayak gitu anjing ini orang sakit hati kayak bulu diri terus di apa di timeline-timeline IG biasanya kan pemuda gini-gini segala macam bulu diri gara-gara cewek terus habis segitunya ya gua mikir tuh kayak ah anjing gini banget anjing perasaan gua gak gini-gini banget gua kayak gitu tapi pas udah dapet fase nya baru gua gak bisa ngeremehin dan si yang kata edit timeline itu oh ternyata gini ya belum sakit sih bener-bener pelajarannya jangan jangan se-uzon lah ya karena kita juga gak tau di fase mereka seperti apa susah gitu kayak makan aja tapi gak nafsu nah iya bener iya gak sih seminggu gua pernah kayak gitu iya seminggu gua gak makan makan gak nafsu iya kan oke lu beli apa yang lu suka udah dibeli udah dibeli tuh apa yang paling suka kasih disini tuh tapi waktu udah dimakan tuh kayak gimana nih gak nafsu aneh aneh gak nafsu iya bener-bener gak ada gairah gitu gak ada gairah apapun yang lu lakuin gak ada gairahnya mau lu pengen kayak yaudah deh tidur aja deh nah iya oke kalo udah putus harus glowing lagi oh bener-bener abis putus harus glowing saat yang liat lu lagi gitu kayak kok ganteng banget abang ini sekarang gitu nah itu dia terima kasih liat sampai jumpa di video selanjutnya yuk selamat datang di video selanjutnya terima kasih alip dari apanya zoomnya disana assalamualaikum lu don't waste your time dadah ya selesai abone ya 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 su ya 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 Terima kasih.